Tuhan, hanya kepadamulah aku berserah, akulah mendengar jipiran yang terus-menerus terpacau. Aku juga manusia biasa, sakit ketika aku dengar ucapan Bu Imah yang menghasilkan aku, dengan luwesnya ia berikan ujaran-ujaran kebencian. Agaknya keadilan memang harus ditegakkan, agar keluarga ku bebas dari kesentaraan. Hei lihatlah, ibunya masuk rumah sakit karena Corona, tapi dia malah enak-enakan peluyuran kesana kemarin. Berdasar gak tahu malu nih anak, mau nyebarin virus Corona sama kayak ibumu. Tapi begitu lama, kejigilan berkenaan yang sering tahu aku. Aku hanya menimbul dan tak berani. Karena memang kenyataannya ibuku sekarang menjadi buruk cuci di rumah sakit. Demi menghidupi kami, beliau bekerja menjadi buruk cuci di rumah sakit. Dan karena sesuatu hal, akhirnya ibuku terpapan virus mematikan yang melanda dunia ini. Sebagai anak, aku sangat sedih. Sudah tak ada lagi sosok ayah yang ikut menguatkanku. Beberapa minggu ku lewati hari-hariku sendiri. Berat memang, namun itu tak membuatku sekarang karena aku masih berani. Ya Tuhan, kapan semua ini berakhir? Aku melah Tuhan. Tugakanlah hati mereka Tuhan. Agar mereka tak mengujilkan kami lagi. Setiap malam, aku berdoa pada Tuhan. Aku harus melawan ini semua. Namun, aku tak boleh melawan dengan kekerasan. Kita harus saling menyayangi. Dan itulah yang aku butuhkan sekarang. Tak hanya umuran bantuan, tapi juga umuran kasih sayang. Saat aku butuh bantuan, tak ada sedikitpun warga yang memperdulikanku. Mereka ketakutan, melihatku saja mereka tak tahu. Mereka pikir, karena ibuku terpapar, kamu yang serumah juga menjadi korban di sekolah. Padahal dari hasil pemeriksaan yang kami terlihat. Aku dan adikku baik-baik saja. Hanya saja, karena kondisi kesehatan ibu, ibu harus dirawat di rumah sakit. Namun, hasil dari rumah sakit yang menunjukkan aku dan adikku baik-baik saja. Tak mampu membungkam mulut-mulut seperti ibu Imah. Nak, ini ada sedikit sembako untuk kamu masak. Yang sabar ya nak, hadapi semuanya. Ibu yakin ibumu pasti sembuh. Ibumu itu orang baik. Pasti disayang sama Allah. Ya, beliaulah pun anak. Satu-satunya orang yang peduli dengan nasib kami. Bu Nara juga seorang janda. Jadi beliau tahu bagaimana beratnya menghidupi anak-anaknya. Pada saat aku pergi ke warung, aku bertemu dengan Bu Imah. Aku berusaha menutup telinga mata dan hati serta pikiranmu. Agar aku tak termakan oleh hasutan-hasutan setan seperti Bu Imah. Eh, kamu lagi anak yang nggak punya bapak. Oh, jangan-jangan ibumu sakit itu ya karena karma. Masya Allah, sakit rasanya mendengar ucapan seperti itu. Namun, aku hanya bisa menarik nakal dan berdoa kepada Allah. Agar aku tidak mudah emosi. Dimana yang seperti malaikat dibagibamu, Bu. Ibu, kalau kamu tidak tahu seluruh beluk keluarganya Ara, lebih baik ibu diam saja. Bu Imah pun menjawab. Alah, kamu itu dibayar berapa sama anak ikusan ini sampai-sampai mau membelanya? Saya tidak dibayar. Saya membelanya karena manusiawi. Dan saya masih punya hati nurani. Tidak seperti kamu. Semakin sengit, Bu Imah dan Bunana berdebat. Hingga akhirnya banyak orang yang menyaksikan ini. Dan sekarang aku tahu bahwa banyak orang yang tidak suka dengan Bu Imah. Bu Imah pun semakin menjati-jati. Hei kamu, puas kamu. Aku dikeroyok warga kamu puas. Allah, paling sebentar lagi ibu ibumu itu juga akan mati. Ya Allah. Apa Bu Imah ini sudah tidak punya hati nurani? Aku hanya membalasnya dengan doa. Doa orang yang teraniaya pasti akan tetap buka. Aku berdoa agar ibuku segera disembuhkan. Bikan aku kekuatan ya Allah. Selama dua minggu, ibu dinyatakan sembuh. Aku sangat bahagia sekali. Segera aku jemput ibu dan aku bawa pulang ke rumah. Kami melakukan prosedur 14 hari di rumah. Aku juga tidak keluar rumah. menghindari kerumunan dan menjaga jarak. 14 hari karantina di rumah membuatku tak mendengar berita apapun. Sampai akhirnya, kami mendengar berita dari ibu Mama. Bahwa anak Bu Imah pulang dari luar. Dan ternyata, anak Bu Imah tersebut terkena penyakit Corona. Akhirnya, Ibu Imah pun juga tertular. Ibuku, orang yang sangat mulia. Aku ceritakan semua yang telah terjadi. Aku ceritakan ucapan Bu Imah yang tidak mengenakan hatiku. Tapi, Ibuku hanya membalas dengan jatuh kemarin. Sampai, Ibuku meminta izin kepada kamu. Agar dia boleh menyumbangkan plasma darahnya untuk Bu Imah. Keesokan harinya, Ku antarkan Ibu ke rumah sakit untuk mengecek darahnya. Dan Alhamdulillah, hasil cek darahnya pun cukup baik. Ibuku pun bisa menyumbangkan darahnya untuk Bu Imah. Beberapa hari kemudian, Bu Imah sembuh dari penyakitnya. Dia dibawa pulang kemudian. Akhirnya, Bu Imah pun tahu siapa yang menyumbangkan plasma darahnya untuk dia. Bu Imah pun datang ke rumahku meminta maaf kepada aku dan ibuku. Lalu, dia berterima kasih kepada aku dan ibuku. Pemantaran, ayolah. Benda kecil tak terlihat tak pasat mata bernama virus Corona. Tidak lagi menjadi PR untuk sebagian masyarakat. Virus ini tak menjangkit siapa yang kenal. Tapi, virus ini juga melukukkan hati, nurani, dan rasa sosial masyarakat. Mari kita sadari bahwa virus ini tidak akan pernah hilang begitu saja jika kita tidak bergotong royong untuk menghapuskannya. Tidak. 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 Tidak.